yaitu Detroit, Amerika Serikat. Meskipun banyak yang berpikir negatif tentang Islam, Islam dianggap sebagai agama teroris, ISIS, dan sebagainya. Tidak mengurangi para mu'alaf untuk masuk Islam, bahkan mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Mereka tidak peduli, meskipun resiko besar yang mereka hadapi nantinya. Salah satunya adalah dijauhkan dari keluarganya, bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Kisah ini terjadi lagi di mana yang masuk Islam adalah orang yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Bahkan mengemparkan publik Amerika. Dia adalah Richard Kieffer, seorang pendeta dan profesor perguruan tinggi Kristen di Amerika Serikat. Berita mengejutkan dan mengemparkan publik Amerika Serikat ini, banyak yang tidak percaya dan tidak yakin atas berita tersebut. Karena di usianya yang sudah 70 tahun, malah masuk Islam, dan meninggalkan ajaran Kristen dan pendetanya. Perjalanannya masuk Islam mungkin tidaklah mudah baginya. Kisahnya berawal dari seorang pemuda Kristen yang bertanya tentang konsep tritunggal. Dia mulai mencari buku dan alkitab untuk menjawab pertanyaan seorang pemuda yang tadi. Semua buku dan alkitab sudah dibaca, tapi sang pendeta tidak menemukan jawabannya. Bahkan sang pendeta berkeliling kota Amerika untuk mencari jawaban. Sang pendeta juga tidak menemukan jawaban dari pertanyaan pemuda tersebut. Karena tidak ada jawaban, maka dia mulai mempertanyakan ajaran agamanya, salah satunya adalah doktrin tritunggal. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah berkeliling di seluruh kota Amerika Serikat untuk mencari jawaban. Tapi tidak satupun petinggi gereja bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena tidak ditemukan jawabannya, maka dia mengambil kesimpulan sendiri dengan menyelidiki keberadaan alkitab dan manuskrip alkitab. Karena bagi saya itu sangat penting, konsepnya adalah kita dibesarkan di dunia baptis. Pelayanan saya adalah firman Tuhan yang diilhamkan secara ilahi. Saya mencoba membacanya dan mencoba memahami doktrin ini, tapi saya tidak dapat memahaminya, meskipun saya membaca berulang-ulang kali. Saya dikagetkan dengan berita dari teman saya, dia seorang dosen dan juga seorang pendeta, malah masuk Islam. Begitu juga dengan teman saya lainnya, dia seorang sarjana alkitab ketermuka di Amerika, tapi malah menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Saya pun mencoba membenarkan berita itu. Dan saya menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Setelah itu, saya pun bisa menerima Islam sebagai jalan hidup saya, ujar Richard Kieffer. Berita mengejutkan dan mengemparkan publik Amerika Serikat datang dari seorang pendeta Kristen yaitu Richard Kieffer, yang mengumumkan bahwa dirinya keluar dari ajaran Kristen dan menerima Islam sebagai agamanya. 40 tahun berkarir sebagai pendeta Kristen dan profesor perguruan tinggi Kristen. Tapi akhirnya masuk Islam karena hal yang diajarkan selama ini tidak masuk akal. Islam terus berkembang meskipun Islam dianggap sebagai agama yang penuh teror. Tapi tidak mengurangi rasa minat mereka untuk masuk Islam, bahkan yang masuk Islam orang-orang yang sangat berpengaruh, seperti profesor, dosen, ilmuwan, artis, dan pendeta. Karena Islam adalah agama yang paling benar, dan Islam agama yang mudah diterima oleh akal sehat. Semoga para muhalaf tetap istiqomah dengan agama barunya, semoga dengan kisah mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya.